selamat datang di channel kangpah di video ini saya akan membagikan tutorial cara menghilangkan sentuh getar di hp xiaomi pojo m4 pro nfc nah teman-teman jika kalian mengalami hal seperti itu ketika kita menyentuh salah satu tombol home seperti ini dan disini bergetar ya teman-teman dan juga tombol di keyboard ketika kita mengetik itu tulis ketika kita menulis sesuatu itu bergetar ya teman-teman nah bagaimana cara menghilangkannya sangat mudah sekali namun sebelum menunjukkan silahkan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel kangpah cara menghilangkan getaran saat kita menyentuh handphone kita terutama di hp pojo m4 pro disini teman-teman ke pengaturan handphone atau setelan dan teman-teman bisa ke yaitu getar pengetaran kalian klik setelah itu teman-teman scroll tarik ke atas seperti ini dan pilih getar saat ketuk kalian kalian klik mati maka ini tombol home dan tombol kembali ini sudah tidak bergetar lagi namun di keyboard ini masih bergetar ketika kita menuliskan sesuatu nah ini masih bergetar caranya untuk menghilangkan caranya untuk melihat k��� expose percuma ketika kita mengecek once untuk menghilangkan cat slip kalian bisa langsung saja klik salah satu Menu baik pencarian apapun agar kalian bisa mengetik dan muncul keyboard kalian kemudian kalian klik di pojok kanan keyboard kalian seperti ini kemudian teman-teman klik suara dan getaran Kemudian disini teman-teman non aktifkan yang durasi getaran tombol ditekan Nah kemudian volume suara perekaman tombol juga dinon aktifkan Seperti itu maka ini sudah berhasil tidak bunyi lagi dan tidak bergetar lagi seperti itu Kalian bisa coba untuk HP POCO M4 Pro ataupun POCO yang lainnya ya teman-teman Karena di HP POCO ini barunya itu masih bergetar ya Ketika kita menekan tombol home mengetikkan sesuatu itu masih bergetar Untuk itu kalian bisa menghilangkan getaran di HP POCO M4 Pro ini Semoga bermanfaat jangan lupa like dan komentar di bawah Sekian dan terima kasih